Halo guys, kita kembali lagi dengan gue Bang Beta Jadi di video kali ini gue akan melanjutkan pertanyaan dari kalian Oke pertanyaan ke-6, kenapa pakai tali pas syuting madun? Oke teman-teman, jadi di saat syuting madun memang ada adegan yang menggunakan tali Tapi itu untuk kebutuhan adegan Contohnya misalkan ini bola berputar Harus menggunakan tali Tapi di saat anak-anak nge-freestyle mungkin Rijal, madun atau bang Beta nge-freestyle Itu sama sekali nggak menggunakan tali Jadi bener-bener murni skill Ataupun mungkin seperti Bruce Lee yang salto ya Nah itu asli semuanya Oke pertanyaan ke-7 Martin itu jago main bola nggak Bang? Oke untuk level ya Mungkin Martin main bolnya nggak sebagus madun ataupun Rijal Tapi dia punya kelebihan di acting Jadi memang Martin ini lebih spesialis ke acting Madun yang lebih spesialis ke bola Tapi Martin bisa gocek ataupun melakukan trick around the world Nah Martin ini salah satu yang Bang Beta salut ya Karena actingnya kelas Oke pertanyaan ke-8 Ada hal lucu pas syuting Madun Bang? Hal lucu banyak ya Cuma mungkin yang paling Bang Beta ingat yaitu ada dua ya Oke yang pertama tuh adegannya Di saat Bang Beta nge-freestyle bola ditaruh di atas Kemudian si Madun nendang Dari belakang Tapi nendangnya bukan bola Tapi kepala Bang Beta Jadi adegan itu langsung di-cut Dan nggak ditayang di TV Itu salah satu adegan Yang Bang Beta ingat Oke terus yang kedua Yang Bang Beta ingat yaitu Di saat syuting Madun Kalau dialog Bang Beta kan selalu tutup mata Nah Di saat adegan membelakangi kamera Itu Bang Beta ditinggalin sama kru sama pemainnya Bayangin coba Gue ditinggalin sendiri Di saat gue membelakangi kamera Tutup mata Dan mereka Pergi Dan ini sering banget kejadiannya Astaga Oke pertanyaan ke sembilan Syuting Madun berapa jam sehari Bang Oke Jadi selama syuting di Madun Bang Beta Kira-kira sekitar 10 sampai 10 jam sampai Sampai 24 jam Jadi kadang-kadang Syuting pagi Kemudian syuting pagi Kelarnya mungkin jam 12 malam Kadang-kadang syuting sore Kelarnya subuh Ataupun ada yang syuting seharian Dan gak pulang Karena kebutuhan Tayangan di TV Lumayan capek Tapi Sudah menghibur teman-teman ya Oke pertanyaan terakhir Oke pertanyaan terakhir Pertanyaan ke 10 Bang Beta Paling dekat atau akrab Dengan pemain siapa di lokasi Oke Jadi memang yang paling akrab Selain Rijal Bang Beta yang paling dekat Dengan Banyak waktu dengan Dengan Chang Hendra Kalau Madun Ataupun Rijal memang sering ketemu Cuma gak se-akrab Bang Beta Sama Chang Hendra Kalau Rijal Kalau Rijal Kamu kita sering ketemu Di lokasi doang Di saat adegan Ataupun mungkin Di saat makan barang Oke Teman-teman Sekian Dari video kali ini Udah 10 pertanyaan ya Nanti di video selanjutnya 5 pertanyaan lagi Jadi teman-teman Kalau teman-teman ada pertanyaan Tulis di komentar ya Siapa tau nanti Di next video Gue bisa jawab pertanyaan kalian Jangan lupa super terus Channel Bang Minta Bantu subscribe ya Bang Minta Peace